Sementara itu, memasuki musim hujan, Polres Jemberane bersinergi dengan BPBD setempat menggelar apel siaga bencana di halaman belakang Gor Krishna Javara. Mengecek kesiapan sarana-prasarana pendukung, apel digelar sebagai antisipasi terkait potensi bencana alam di Jemberane. Apel siaga bencana melibatkan personel Polres Jemberane, Kodim 1617 Jemberane, dan Yonif 741, Basarnas, BPBD, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP, serta pihak BMKG. Dipimpin Bupati Iputu Arte, apel turut dihadiri ke Polres Jemberane AKBP Iketut Gede Adiwibawa, serta Kasdim 1617 Jemberane, Mayor Infantri Igu Stima di Seputra. Usai apel, Bupati Arte didampingi ke Polres Jemberane serta pejabat lainnya melakukan pengecekan sarana dan prasarana pendukung kebencanaan yang disiap siagakan oleh Basarnas, Polair Polres Jemberane, BPBD, hingga pemadam kebakaran. Tak hanya peralatan yang berkaitan langsung dengan kebencanaan, kendaraan bermotor sebagai penunjang operasi kebencanaan, juga taluput dari pantauan pimpinan daerah. Bahkan Polres Jemberane melalui unit sabara dan lalu lintas menyediakan peralatan seperti gergaji mesin di dalam setiap kendaraan patroli. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi terjadinya bencana pohon tumbang yang menutup ruas jalan. Antisipasi bencana ekstrim, koordinasi dan kerjasama antar instansi sangat dibutuhkan untuk mampu menanggulangi potensi bencana yang terjadi sebagai dampak cuaca buruk. Dari Jemberane Nyoman, Sudika Ainyus melaporkan.